Dikisahkan, pada suatu siang yang tarik, seekor kancil berjalan mulai menahan haus dan lapar. Keluh kancil, kancil pun berjalan menuju sungai, dia hanya bisa menemukan tanpa bisa makan. Tiba-tiba di seberang sungai, kancil melihat kebun timun tumbuh subur dan lebat. Mentimun adalah makanan kesukaan kancil, ia berniat menyeberangi sungai yang dalam tersebut, namun sungai tersebut penuh dengan buaya buas. Sungai ini penuh dengan buaya yang rakus, jika aku menyeberang, pasti aku akan dimakan. Kata kancil, dari jauh, tampak tiga ekor buaya berenang mendekati kancil. Kancil, kebetulan sekali kau datang ke sungai ini, mendekat dan minumlah air sungai kami yang segar, kau haus bukan? Bujuk seekor buaya paling besar Kancil yang cerdik pun tidak mudah kena bujuk rayu buaya, ia pun berpikir keras bagaimana caranya ia bisa menyeberang. Tak perlu waktu lama, kancil secerdik pun menemukan ide cemerlang. Wahai buaya, sebenarnya aku kesini diperintahkan oleh Raja Hutan untuk membagikan daging segar untuk kalian semua. Benarkah kancil? Tanya buaya, kancil pun mendekat ke sungai sambil meminum air segar. Tetapi, aku harus tahu jumlah kalian semua agar adil. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya buaya. Panggil teman-temanmu kemari, aku akan menghitung jumlahnya. Kata kancil. Lalu, salah satu buaya pun pergi untuk memanggil teman-temannya. Tiga buaya sudah berkumpul di hadapan kancil. Kancil sebenarnya menyimpan rasa takutnya melihat banyak buaya baringas ada di hadapan. Sekarang berbarislah yang rapih. Pinta kancil. Para buaya pun berbaris di sepanjang sungai agar bisa dihitung jumlahnya. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu. Kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya lainnya sambil menghitungnya. Satu. Dua. Tiga. Hitung kancil. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampainya di seberang sungai, kancil pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyeberang. Kata kancil segera berlari kencang. Para buaya pun saling berpandangan. Jadi kita hanya dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami. Awas kau kancil. Teriak buaya paling besar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.